Pemirsa polisi menggeledah kantor Pertamina Foundation di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan terkait kasus korupsi di tubuh lembaga nirlaba tersebut. Dari penggeledahan di empat ruangan di gedung tersebut, penyidik Bares Krim Polri menyita sejumlah dokumen penting. Polisi Direktorat Pidana Ekonomi Khusus Bares Krim Abes Polri menggeledah kantor Pertamina Foundation di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan. Penggeledahan berlangsung tertutup dan dijaga ketat aparat kepolisian. Dari empat ruangan termasuk ruangan Direktur Eksekutif Pertamina Foundation, Nina Nurlina Promono, di gedung tersebut polisi juga menyita sejumlah dokumen yang langsung dibawa ke Mabes Polri. Dalam penggeledahan, polisi tengah mengantongi nama satu pejabat Pertamina Foundation yang terindikasi menjadi tersangka yakni Nina Nurlina Promono. Belakangan diketahui Nina menjadi kandidat calon pimpinan KPK, namun namanya dicoret menyusul upaya Bares Krim menyelidiki kasus korupsi di yayasan tersebut. Dalam kasus korupsi dana korporat social responsibility atau CSR Pertamina, diduga negara dirugikan senilai 126 miliar rupiah. Program CSR ini sejatinya mengelola dana program gerakan menanam pohon, sekolah Sobat Bumi, beasiswa Sobat Bumi, dan sekolah sepak bola Pertamina dengan anggaran sebesar 251 miliar rupiah.